Di bulan pertama tahun 2018, ketersediaan beras dari petani lokal di Tabalong baru mencapai 2.276 ton. Dengan produksi terbesarnya berasal dari kecamatan Batung Walawas, yakni mencapai 856 ton. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Tabalong, total kebutuhan beras masyarakat selama waktu tersebut sebesar 7.380 ton. Sehingga kebutuhan beras berdasarkan ketersediaan minus sebesar 5.203 ton. Meski demikian, kebutuhan beras tersebut telah terpenuhi berkat adanya surplus beras yang mencapai 43.000 ton di tahun 2017 lalu. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tabalong, Hairin mengatakan, Meski produksi padi tribulan pertama di Tabalong Minus, namun stok beras di Tabalong dipastikan aman hingga lebaran mendatang. Lantaran tersedianya beras di lumbung milik masyarakat. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan bahwasannya keperluan stok pangan di Kabupaten Tabalong selama bulan Ramadan ini aman-aman saja, tidak jadi masalah dan tidak berkejolak. Begitu juga dengan masalah harga. Jadi produksi kita memang di tribulan pertama memang agak minus. Tapi karena kita di tahun 2017 tadi surplus 43.000 ton, sehingga keperluan selama di tribulan pertama tertutupi. Hairin menambahkan, untuk keriwulan kedua dan selanjutnya ketersediaan beras di Kabupaten Tabalong diproyeksikan terus meningkat. Pasalnya, para petani sudah memasuki musim panen.